Pemirsa Maher Atuwai Libi atau Soni Eranata menjadi tersangka atas dugaan ujaran kebencian berdasarkan Sara. Polisi menyebut ada dua kata kunci yang menjadi dasar penetapan Maher jadi tersangka. Baris Kim Polri mendatapkan Soni Eranata atau yang dikenal sebagai Maher Atuwai Libi sebagai tersangka atas dugaan ujaran kebencian berdasarkan Sara. Polisi juga menyita empat telepon genggam dan kartu identitas atas nama Soni Eranata. Polisi menegaskan ada dua kata kunci yang menjadi dasar penetapan tersangka yakni kata cantik dan hijab yang terdapat dalam cuitan Maher kepada tokoh nadatul ulama Habib Lutfi bin Yahya. Polisi menegaskan ada dua kata kunci yang menjadi dasar penetapan tersangka. Jadi berlunya disitu, kata kuncinya, cantik dan jendel itu untuk perempuan. Sedangkan kia ini lagi, kia itu adalah ulang yang ditokokkan sehingga mewakili tokoh yang diutamakan. Maher ditangkap di kediamannya di kawasan Bogor, Jawa Barat, Kamis Timihari. Ia dilaporkan Baris Tim Polri pada 27 November kemarin oleh sejumlah pihak. Maher pun diduga melanggar undang-undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Sosok Maher Atu Wai Libi kerap menjadi sorotan. Selain kasus ujaran kebencian, Maher pernah bersetaru dengan artis Nikita Mirzani. Persetuan antara Maher Atu Wai Libi dan Nikita Mirzani dimulai saat Nikita melontarkan sebutan Habib sebagai tukang obat di media sosialnya ketika mengomentari kepulangan Rizik Sihab yang menimbulkan kerumunan orang. Pernyataan itu membuat Maher meradang hingga mengancam mengepung rumah Nikita. Meski sudah diancam, Nikita tak gentar dan mempertahankan sikapnya. Persetuan terus berlangsung di media sosial. Selain bersetaru dengan Nikita Mirzani, Maher juga diduga pernah menghida beberapa ulama dan pihak kepolisian. Dan pemirsa untuk mengulas kasus yang menjerat Maher Atu Wai Libi, kami hadirkan cuplikan dialog dengan Husin Sihab selaku pelapor dan Juju Purwantara, kuasa hukum Maher Atu Wai Libi dalam program AINU sore hari ini. Maher, supaya ada efek kira ya, supaya memberikan efek kira. Jadi masalah Maher ini bukan masalah kecil menurut saya, menurut kita lah, menurut teman-teman di cyber Indonesia khusus ya. Itu kalau kita biarkan akan ada Maher-Maher yang lain gitu. Jadi tujuan kita itu supaya ada efek kira mengenai lontaran-lontaran kebencian, fitnah, beritanya bohong yang dibawa oleh Maher. Jadi menghina atau menjelak ataupun informasi-informasi bohong ya, expert serta hoax yang dilontarkan oleh beberapa yang menyebut dirinya sebagi ulama gitu kan. Seperti contohnya Maher, aku-maku Ustaz, tapi nggak Ustaz gitu loh, bukan seperti Ustaz yang sebenarnya. Sementara Islam itu hadir untuk menyebarkan rahmatan didalami. Rasulullah sendiri dilahirkan, ya kan, dijanjikan Nabi, ya kan, untuk menyempurkan akhlas. Mata sekarang dia ngaku-ngaku Islam, tapi kelakuannya nggak Islami. Ya gaduh itu kan sama-sama, secara virtual bisa, secara fisik bisa. Artinya gaduh di lapangan gara-gara yang mengenai konteks ini ya, menurut saya. Gaduh di situal, di media sosial, apa yang diucatkan sama Maher itu sangat-sangat amoral gitu, sangat tidak baik. Dan kalau generasi di bawah saya melihat gaya yang maher, terus kita biarkan, seolah-olah kita mengabungin apa yang dilakukan maher itu berbahaya. Mereka akan mengikuti gaya-gaya yang maher. Ya ini kan asal-usulnya Ustaz Mahir atau Walibi itu sebetulnya menjawab atas postingan seorang netizen. Ya menjawab bahwa lebih bagus lah kalau seorang itu menggunakan apa namanya, peci, putih, dan ini apa, sorban. Sebetulnya itu, kan lebih cantik begitu kalimatnya seperti itu. Di situ sebetulnya yang dimaksud sorban, ya kan, dan tidak ditujukan langsung juga ke Ustaz Habib Lutfi seperti itu, tapi menjawab atas postingan seorang netizen tersebut. Itu sebetulnya postingan yang dipost oleh Ustaz Mahir. Jadi tidak ada unsur sama sekali mengarah atau kebencian kepada seorang Habib Lutfi. Kita ke informasi di mana polisi menangkap satu tersangka penyebar video berisi seseorang yang mengumandangkan azan, namun diganti dengan lafal jihad. Polisi masih menyelidiki motif dan tujuan pelaku menyebarkan video tersebut. Polisi menangkap penyebar video azan berisi ajakan jihad yang viral di media sosial. Pelaku berimisial H ditangkap di kediamannya di Cakung, Jakarta Timur, Kamis Dinihari. Kabit Humas Polda Metro Jaya menyatakan H telah berstatus tersangka. Pelaku yang merupakan kurir perusahaan swasta adalah pemilik akun Ad Hasyob Hasan, yang berisi video menuai banyak sorotan publik. Akun Instagram milik yang bersangkutan. Jadi tersangka hak ini adalah yang memang menyebarkan video yang lagi marak sekarang di media sosial. adanya ungkapan azan yang dirubah menjadi dari khaya alal sawah menjadi khaya alal jihad. H juga diketahui ikut dalam grup WhatsApp forum Uslim Cyber One. Polisi juga menemukan sejumlah unggahan video dari grup WhatsApp tersebut. Modus operandi-nya pelaku ini memang masuk dalam satu grup WhatsApp. WhatsApp FMCO News. Kemudian dia menemukan menurut keterangan dia menemukan adanya unggahan video-video yang ada di grup tersebut. Ya, yang saya katakan tadi. Kemudian itulah yang kemudian dia menyebarkan secara masif. Melalui surat pernyataan ini, kami ketujuh orang tersebut di atas minta maaf pada semua pihak atas video kami yang sempat spiral sebelumnya kepada masyarakat desa Sadasari, pemerintahan desa, dan kepada umat Islam pada umumnya. Mungkin video kami yang sebelumnya sudah berbau sarak dan membawa penawa negara, tapi kami tidak ada kandensi apapun ketika membuat video itu. Sebelumnya tujuh warga Majalengka, Jawa Barat, asal desa Sadasari, kecamatan Argapura yang mengubah lafal azan meminta maaf. Mereka menanda tangani surat di atas materai dengan disaksikan kepala desa dan sejumlah saksi lainnya. Mereka juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan dikembalikan ke keluarga masing-masing pada Rabu sore. Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama Majalengka memberikan teguran keras kepada tujuh warga yang mengubah lafal azan ini. Meski sudah minta maaf, polisi tetap menyelidiki kasus ini. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.